Halo teman-teman, jadi dalam video ini saya akan mengupdate build dari Holy Cross dan mari kita mulai pertama ini adalah stat saya, saya memiliki 83 kekuatan dan 51ft 82 kekuatan dan yang lain adalah dex dan ini adalah peralatan saya, saya memiliki plus 9 kekuatan spearfish spike dengan atk plus 23 dan max HP 63 dan ini tidak penting jadi selesai saya memiliki mirror shield karena ia memberikan saya 5 kekuatan dan tight, juga ancient cap dengan plus 34 atk rune boots dengan 12 atk dan plus 8 flower ring dengan sharp blade 1, ini memberikan saya melee atk plus 2.5% dan untuk aksesoris kedua, saya memiliki sharp blade 1 dan ini memberikan saya damage increase 3.5% juga saya memiliki pet air barret, ini memiliki atk plus 40 sakura untuk lebih banyak atk dan dark spell untuk lebih banyak atk dan magic atk devil wing memberikan saya damage dan magic damage dan pet details untuk lebih banyak speed oke, itu untuk peralatan dan ini adalah rune, saya memiliki 3 holy cross dan power dan 3 spear mastery rune dan juga 3 retribution dan power dan untuk skill, saya memiliki level 20 holy cross level 10 spear mastery level 5 cavalry combat level 5 cavalry mastery dan level 10 retribution level 10 providence dan itu adalah skill yang penting oke, jadi saya akan memiliki kemudian karena saya ingin mengganti spear mastery dan retribution jadi, mari kita coba damage ke evildruid dulu evildruid adalah monster besar jadi oke, itu memberikan saya 112k damage dan mari kita coba di dark priest oke, di dark priest itu memberikan saya 80k damage sekarang, mari kita memiliki skill retribution ke 20 level oke itu memberikan saya 6k damage sekarang, mari kita coba di nevel druid dengan level 20 retribution oke, itu memberikan saya 121k damage itu memberikan saya 10k damage sekarang, mari kita coba holy cross dengan level 20 spear mastery oke pertama, mencoba di evildruid itu memberikan saya 125k damage banyak lebih besar dari retribution jadi, saya menurut saya jika kalian memiliki level yang tinggi yang tinggi kalian harus mencoba spear mastery dulu dan sekarang, mari kita coba nvp tapi pertama, saya akan makan ini 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 memberikan saya 40 attack untuk 1 dis dan 2.5% damage ke boss monster saya akan makan 6 dan saya akan makan ini untuk big cat royal fried chicken dan big cat royal coke oke ini dan ini juga saya akan memiliki minarus minarus card oke mari kita pergi ke endless tower dengan semua ini dan buff saya punya 2732 attack dan 910 magic attack oh oh shit shit men ini n wah kamu And that's it guys thanks for watching see you again next time